Halo, kembali lagi bersama saya Stephen, mewakili Mido Watches Indonesia. Hari ini kita akan membahas koleksi spesial berikutnya dari Mido, yaitu koleksi Multiford Dual Time. Kenapa koleksi ini begitu spesial? Karena ini adalah jam yang memang diperuntukkan untuk para pebisnis yang suka traveling. Karena fitur utamanya adalah fitur dual time. Diameter untuk jam tangannya adalah 42 mm, jadi nggak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Sangat cocok untuk kita yang berada di Asia, karena tangan Asia sendiri memang nggak terlalu besar. Jadi sangat cocok untuk kita semua. Fitur lainnya yang akan saya bahas adalah dari kaca. Untuk kaca dari jenis Mido ini adalah kaca safir, tapi yang sudah di finishing dengan yang namanya adalah safir non-reflecting. Contohnya adalah seperti ini. Di tangan saya terdapat dua jenis kaca. Untuk finishingnya, sama-sama safir, tapi untuk koleksi yang ini, safirnya adalah safir yang memang non-reflecting. Jadi sudah tidak berbayang. Kenapa dipakai kaca safir non-reflecting? Karena untuk menunjukkan indahnya flat yang berada di dalam jam tangan ini. Jadi seperti tidak ada kaca, sangat-sangat bening, clear. Material berikutnya yang akan saya bahas adalah dari strapnya. Jadi kalau kita lihat sini, strapnya ini dari strap kulit. Ini yang berwarna hitam. Juga terdapat varian yang berwarna coklat dengan finishing rose gold. Dan juga terdapat varian lainnya yang full stainless steel dengan flat berwarna biru. Jadi terdapat tiga pilihan warna. Untuk strapnya sendiri ini, memakai kulit sapi muda. Jadi seperti ini. Kita menunjukkan kalau mido memakai kulit alami. Memang dari kulit sapi muda terdapat beberapa lapisan. Jadi sangat lentur di tangan dan juga sangat ringan sifatnya. Kemudian direkatin menjadi seperti ini. Sangat kuat. Untuk kemudian yang mau saya tunjukkan fitur lainnya adalah dari mesin. Seperti mesin mido yang lainnya. Mesinnya sangat spesial. Mesin ini sudah memakai mesin kaliber 80. Dari namanya sendiri, 80 artinya memiliki daya tahan selama 80 jam. Selama tiga setengah hari. Kita lihat mesin kaliber 80. Jadi sangat indah. Juga sudah memakai blue screw. Apa itu blue screw? Itu adalah screw yang memang dipanasin sampai derajat tertentu. Sehingga dia lebih, sifatnya dia memang lebih keras. Dibuka beberapa kali pun tidak akan rusak oleh alat obeng pembuka tersebut. Jadi makanya memakai blue screw. Yang memang bahannya dari stainless steel. Blue stainless steel namanya. Jadi sangat keras sifatnya. Untuk fitur lainnya yang memang utama dari jam ini adalah fitur 24 hour. Jadi di sini terdapat dua jarum. Jarum jam, hour and. Jarum menit, minute hand. Dan ada satu jarum lagi, jarum detik ya. Second hand. Dan ada satu jarum lagi yang berwarna orange. Ini adalah jarum untuk menunjukkan waktu kedua. Dual time. Dan fungsi 24 hour. Jadi kita bisa tahu waktunya. Karena jam analog seperti ini. Dia hanya menunjukkan sampai angka 12. Tapi untuk jam yang dual time ini, terdapat indikator angka 13 sampai angka 24 jam. Jadi pertama fungsinya adalah untuk menunjukkan pagi dan siang. Yang kedua fiturnya adalah untuk menunjukkan waktu kedua dual time. Jadi sangat cocok untuk pebisnis yang memang suka traveling. Untuk jam tangan Mido Multiford Dual Time ini. Untuk yang koleksi ini yang saya pegang, ini casingnya sudah dilengkapi dengan black DVD. Jadi sangat-sangat elegan. Fitur lainnya yang mau saya bahas adalah dari bahan stainless steel-nya. Stain steel yang pakai Mido adalah stainless steel 316L seperti ini. Jadi ini adalah besi stainless steel yang memang sudah anti-alergi. Karena dipakai di dunia medis. Demikian yang bisa saya jelaskan hari ini. Semoga apa yang saya informasikan tentang jenis varian dari Mido Multiford Dual Time ini bisa menjadi pilihan jam tangan Mido berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.